Menghadapi perayaan Natal dan tahun baru mendatang, anggota DPRD Kota Jambi Maria Magdalena meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk tetap melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat. Pembatasan ini tentunya bertujuan guna menekan lonjakan kasus COVID-19 di Kota Jambi pada pekan Natal maupun akhir tahun, mengingat saat ini kasus COVID-19 di Kota Jambi sudah jauh membaik. Kalau ada itu kami kan tidak tahu ke depan ya, tapi kalau antisipasi, pasti iya kita akan menghimbau kepada pihak-pihak terkait lah instansi pemerintah kota untuk pembatasan itu tetap ada karena di bulan Desember itu ada pekan Natal, ada pekan liburan tahun baru itu yang harus dihatikan nanti. Tapi kalau untuk akan ada lonjak besar, kita tidak beri satu kredisi. Kita tidak beri depan, tapi mudah-mudahan tidak ada dengan ketegasan pemerintahan. Itu kan aku dengar tuhan ya. Sementara itu dalam upaya pencegahan lonjakan kasus tersebut, pemerintah pusat juga akan kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3. Di mana penerapan PPKM Level 3 ini juga akan diterapkan di Kota Jambi. Didis Karlina, CKTV, melaporkan.